Halo semuanya, kita berjumpa kembali, disini kita akan membahas 3 soal tentang vektor dimana ini soal berupa soal cerita ya jadi di soal cerita ini, untuk nomor 1 itu kita diminta untuk menggambarkan kedua vektor kecepatan ada 2 vektor kecepatan dan sudut yang diapitnya adalah 120 derajat nah, ada 2 cara untuk menggambarkan, disini ada metode segitiga dan jajar kenjang kita tulis terlebih dahulu ya, untuk yang nomor 1 ini berarti yang diketahui adalah kecepatan pertama, yaitu 200 cm per second kita jadikan satuan internasional meter per second, jadi 0,2 meter per second kemudian, kecepatan untuk yang kedua itu 30 cm per second, jadi 0,3 meter per second ya, sentimeter nah, apakah perlu diganti satuannya, ya silahkan saja, karena ini yang dinilai yang digambarkan saja nah, yang ditanya adalah menggambar ya metode segitiga yang kita pakai, karena sudut apitnya 120 cm, jadi kalian perhatikan kalau dimulai dari sini ya, berarti ini sudutnya 0 derajat kalau ke sini dia vektornya, berarti ini 90 derajat ya, diukur dari sini ya, kalau dari sini sampai sini, itu berarti 180 derajat nah, sudut yang diapit itu adalah 120 derajat, maka ini lebih 30 derajat jadi, disini, ya, ini lebih 30 derajat, nah, seperti ini, ini 120 ya, nah, oke, bisa dibayangkan, maka, untuk metode segitiga ya, vektor yang pertama itu dia akan ke arah 0 derajat jadi, kita gambarkan ke arah 0 derajat ya, ke sana kemudian, untuk yang kedua, dia akan ke arah 120 derajat, jadi, yang vektor yang kedua itu, besarnya itu 30 ya oke, ulangi dulu ini, 20 cm per sekon, yang ini 30 ya, seperti ini nah oke nah, ini kita geser ke sini, teman-teman oke oke kemudian, vektornya adalah yang ini nah, ini vektornya ini vektor yang pertama, V1 ini vektor yang kedua nah, ini adalah resultannya R-nya itu V1 plus V2 ya nah, seperti ini nah, sekarang kalau, misalkan, metode jajar genjang itu bagaimana nah, kita bisa copy dulu nah, seperti ini ini yang V1 ini yang V2 oke nah dari sini, kita bisa cari cari R-nya jika ini gambarnya saja ya sini sini miring untuk R-nya tetap sama ya seperti ini R-nya nah berarti mini kurang miring nih teman-teman ini miringnya yang di sini itu harus sama dengan yang ini ya teman-teman ya nah, ini yang B metode jajar genjang oke ini V1 ini V2 nah, ini sama ya tadi ya ya, ini dia V2 oke ya, it's warna hitam oke ya seperti itu mungkin ada yang ditanyakan lagi nah, silahkan ke kolom komentar ya oke kita kasih anapan ya, paling tidak memperjelas ya kita lanjut ke nomor 2 oke saya hapus dulu nomor 2 jika 2 vektor gaya memiliki selisih dan jumlah vektor yang sama besar tentukan sudut apit kedua vektor tersebut nah, ini bagaimana ini, apa yang diketahui di nomor 2 ini kira-kira kita cari ya nomor 2 ini yang diketahui adalah 2 vektor gaya memiliki selisih dan jumlah vektor yang sama jadi besar selisih ya gaya yang pertama oke ini harus tulis aja kok ya gaya pertama itu F1 gaya kedua itu F2 ya untuk besar vektornya itu F1 dikurangi F2 itu besarnya sama dengan F2 sorry F1 plus F2 nah ini ya vektornya gini oke kemudian kita diminta untuk menentukan sudutnya berarti yang ditanya teta nah teta ya oke teta itu sudut bisa pakai alpha bisa pakai teta bisa pakai gamma dan sebagainya nah saya pakai teta saja yang ditanya teta oke kita coba kerjakan yang pertama adalah kalau F1 kurang F2 persamaan cosinusnya itu menjadi atau rumus cosinusnya itu menjadi F1 kuadrat plus F2 kuadrat min 2 F1 F2 dikali dengan cos teta ini di akar ya di akar ini sama dengan untuk persamaan F1 plus F2 besarnya itu adalah F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 F1 F2 kali dengan cos teta di akar nah perhatikan ya kalau ini plus ininya yang plus ini tandanya ini kalau minus ini yang berubah ini minus ya jadi gampang diingat ya untuk menyecahkan masalah di nomor 2 ini ya nah F1 plus F2 nah disini sel dan jumlah faktor yang sama besar tentukan karena ini sama-sama 0 maka kita juga harus tahu ini F1 itu sama dengan F2 sama dengan F jadi kita bisa ganti juga ya karena sama besar kita ganti disini F kuadrat plus F kuadrat min 2 kali F kali F cos teta untuk akarnya sama-sama hilang ini dikuadratkan hilang ini dikuadratkan hilang akarnya ya nah kemudian ini F kuadrat plus F kuadrat plus 2 kali F kali F cos teta nah maka ini F kuadrat tambah F kuadrat 2F dikurangi 2F 2F kuadrat ya 2 kali F kali F F kuadrat dikali cos teta sama dengan ini 2F kuadrat juga ditambah 2F kuadrat cos teta oke ini kurang dari sini gimana jelas kita lanjut lagi ini bisa di pindah ruas ya ini juga jadi kita pindah ruas ya ini tetap ini jadi negatif 2F kuadrat sama dengan ini tetap ya 2F kuadrat cos teta ya ini pindah jadi plus 2F kuadrat cos teta nah 2F dikurang 2F 0 ya 2F kuadrat plus 2F kuadrat jadi 4F kuadrat cos teta gimana bingung gak 2 ini sama variablenya dengan yang ini jadi 2 variable 2 variable jadi 4 variable seperti itu nah sudah sekarang kita bagi kedua ruas bisa gak di kedua ruas kita bagi ya ini dibagi jangan disini nanti bingung lagi ya ini 0 ini 4F kuadrat cos teta kita mau cari tetanya maka ini kita bagi dengan 4F kuadrat ini juga ruas kiri harus dibagi 4F kuadrat 0 dibagi 4F kuadrat 0 ya karena 0 dikalikan 4F kuadrat 0 nah ini jadi coret 1 ya ini 1 1 1 dikalikan cos teta jadi cos teta nah cos teta sama dengan 0 kira-kira sudutnya berapa nah ingat kalian sudah diajari di matematika kalau cos 90 derajat itu sama dengan 0 kan nah maka tetanya sama dengan 90 derajat gitu maka raya maka teta sama dengan 90 derajat gitu atau kalian bisa pakai arkes tangan wuih arkes tangan arkes tangan ya boleh pakai kalkulator kalian cari cos pangkat min 1 dari teta dari dari 0 ya dari 0 itu berapa sama dengan nanti jawabannya adalah 90 derajat oke ya nah ini yang diperlukan adalah matematikanya juga semoga paham dengan penjelasannya kita lanjut ke nomor 3 ya kemudian hoş makrimi Terima kasih.